Apakah stabil ya? Iya, betul. Untungnya tuh olahraga aku juga bukan olahraga yang nggak berat. Emang semuanya berat gitu. Kayak mancing juga kita narik ikan 20 kg berat gitu. Terus diving lawan arus berat, jadi... Sebenernya beda ya perannya hari ini Karena aku tuh sebenernya memproduceri film ini. Jadi aku kerjanya di belakang layar dan sebagai chief marketing officer. Jadi ini adalah acara bentuk dari aku mempromosikan film Temu Run. Akhirnya kepikiran bikin acara lari karena ada run kan. Kalau bahasa Inggrisnya dibacanya run, jadi Temu Run. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih kapal ini pertama kali lari nih? Mungkin SDR-nya seperti apa nih? Aku jujur deg-degan kuat atau nggak 5K Karena olahraga aku bukan lari ya. Seperti yang temen-temen lihat kalau di Solstet. Aku olahraganya di air. Diving, mancing. Dan itu olahraga santai. Bukan yang nggak terlalu santai banget. Cuma bukan lari gitu. Nah terus pertama kali aku nyobain lari. Aku latihan dulu. Nggak mungkin bisa langsung event 5K kalau nggak latihan kan. Pas latihan-latihan ternyata bisa. Cuma emang di kilo ketiga. Mau keempat, mau kelima. Karena pikirannya udah kayak ini kapan selesai ya Allah. Garis finisnya mana gitu. Tapi yang namanya olahraga emang gitu kan. Jadi harus di push gitu. Dan mungkin hari ini akan lebih mudah karena rame-rame. Latihan kan sendiri. Jadi doain aja semoga. Latihan apa lagi? Siapa bisa? So, aku turunin berat badan. Jadi total tuh udah turun 8Kg. Wow. Ya udah turun 8Kg. Terus untuk hari ini supaya badannya lebih enteng aja. Lari. Dan berhasil achieve nih hari ini. Udah 41Kg. Jadi tinggal lari dan badan udah enteng. Terus persiapannya makan tuh lebih banyak protein. Supaya lebih kuat. Ya pokoknya aku jadi pola makan sehat aja sih. Sebelum event ini. Ada 2 event di Jakarta sama di Bali gitu. Dan itu juga akan menguras tenaga kamu juga. Dan gimana perilisan akhirnya. Ini jadi suatu acuan buat kamu. Nguras energinya tuh dibelakang layar bikin event ini sampe terjadi sih. Karena ini event olahraga pertama aku yang aku bikin. Jadi kerja sama-sama banyak komunitas. Sama UMKM. Perizinan. Konsep acara. Nanti larinya bakalan bareng hantu-hantu. Dekorasi. Itu diurusin dari nol gitu. Dan ini pertama kali aku kerja. Ya bikin event olahraga. Biasanya kan bikin event yang berhubungan sama film. Premiere gitu-gitu kan. Sinemaku Pictures. Terus tiba-tiba bikin event olahraga ternyata susah banget sih. Tapi aja sih kalo misalkan dengan olahraga. Lari ini sendiri gitu. Apalagi ada tantangan yang bisa harus ngurusin. Airnya bisa turun. Berat badannya. Iya. Tantangannya sih bener-bener harus ngejaga kesehatan sebelum acara ini ya. Karena jangan sampe sakit. Apalagi ini aku lagi syuting. Jadi libur hanya untuk event ini nih. Aku Senin udah syuting lagi gitu. Jadi ya bener-bener sambil syuting dijaga makannya. Jangan ngiler minum-minum es. Atau minum-minum manis. Atau makan-makan cemilan. Bener-bener makan sehat banget. Telur rebus. Terus aku masak sendiri. Ikan di steam. Hasil mancing gitu kan. Jadi bener-bener. Yang biasa ikan goreng doang ini ikan steam. Jadi semua bener-bener semua diurus gitu. Apakah kan pernah sakit usus ya mungkin? Apakah karena penyakit usus itu akhirnya kamu mengubah lifestyle kamu jadi gaya hidup sehat? Betul. Gara-gara di 2022-2023 kan aku sakit mulu. Terus akhirnya aku merubah gaya hidup. Gak ada niat-niat sama sekali. Tapi turun perlahan. Nah untuk temuran ini aku targetin. Harus turun beberapa kilo lagi sampe di 41 kilo gitu ya pengennya. Eh kecapai pagi ini pas nimbang udah. Tapi sekompetitif apa sih? Kamu kan ada berbeda yang harus lari juga. Apakah harus menang harusnya gimana sih? Aku gak kompetitif sama sekali. Jadi di lari ini aku akan lari se-enjoy mungkin. Karena aku gak mau lari ini jadi gak enjoy. Dan ini kan bukan kompetisi ya. Kita lari bareng-bareng fun run. Udah ada case-nya. Itu sangat bohong. Dia lari paling biat. Bang! Cuma kompetisi berli itu asal lu ada. Itu gak mungkin. Bukan. Sebenernya bukan berkompetisi. Tapi supaya aku tuh gak di tengah jalan kayak hahh capek nyerah gitu. Karena aku tuh takutnya ini kan event yang aku buat. Takutnya jadi tingkat nyerahnya lebih tinggi gitu. Ah udahlah event aku ini. Gak usah lari deh. Takutnya aku jadi kayak gitu. Jadi aku latihan terus supaya kuat. Latihan lu udah berapa kali kah mungkin? Aku tuh latihan kalau gak sempet lari di outdoor. Pasti di treadmill latihan lari sejam. Nek. 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 Nikmat lari ketika kaget gak sih tuh pertama kali melakukan kaki keram gitu. Karena kan biasa dirimu kan di laut gitu ya. Gimana? Aku pertama... Di lautnya laki-laki berenang di laut. Ikan-ikan melawan ombak. Untuk menambahkan stabila ya. Betul. Untungnya tuh olahraga aku juga bukan olahraga yang gak berat. Emang semuanya berat gitu. Kayak mancing juga kita narik ikan 20 kilo berat gitu. Terus diving lawan arus berat. Jadi udah ada dasarnya untuk ikutan olahraga lari gitu. Jadi pas latihan pertama kali tuh gak yang susah dan menderita banget. Karena ya emang udah gak bisa gitu.